Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan alur cerita Hindi Medium yang dirilis tahun 2017. Bercerita tentang sepasang orang tua kaya yang berpura-pura menjadi keluarga miskin dan tinggal di kawasan kumuh demi memenuhi persyaratan agar anaknya diterima di sekolah elit ternama. Film India yang sangat menghibur sekaligus mengajarkan kita tentang nilai-nilai kehidupan ini patut kalian tonton. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka ketika Raj Batra muda bertemu untuk pertama kalinya dengan Mita. Raj tampak terpesona dengan kecantikan Mita yang pada saat itu datang berkunjung bersama ibunya ke butik tempat di mana dia bekerja. Kedekatan keduanya pun dimulai ketika Raj berhasil membuatkan sari sesuai dengan model yang Mita inginkan. Siapa yang mengira bahwa keduanya memang sudah ditakdirkan bersama menjadi sepasang suami istri. Di masa kini, Raj berhasil membangun usaha butiknya sendiri. Usahanya yang sukses tersebut membawanya menjadi orang kaya. Walaupun sudah menjadi kaya raya, Raj tetap humble dan tidak sombong. Dia dan keluarganya tinggal di daerah pemukiman padat penduduk di Candichok. Mita kini fokus menjalani kesibukannya sebagai ibu rumah tangga yang super cerewet dan perhatian. Terutama untuk urusan Pia, anak perempuannya. Si pembantu saja sampai heran melihat Mita membersihkan perosotan sebelum Pia menggunakannya. Pada intinya, Mita akan melakukan apapun agar anaknya selalu dalam kondisi aman dan sehat. Tak lama kemudian, datang Raj untuk menjemput Mita. Keduanya pun pergi melakukan survei ke beberapa sekolah yang bagus untuk anak mereka. Dimulai dari sekolah terbaik urutan kedua dari lima sekolah di Delhi. Lalu beralih ke sekolah selanjutnya yang penampakannya lebih mirip Hotel Bintang 5. Sekolah ketiga yang mereka kunjungi memiliki lapangan pacuan kuda. Dan merupakan urutan keempat dari lima sekolah terbaik. Terakhir, yaitu sekolah terbaik nomor satu, Delhi Grammar School. Sekolah tersebut berhasil menciptakan orang-orang hebat. Seperti pengusaha kaya atau politisi, Mita ingin anaknya bersekolah di Delhi Grammar School. Atau paling tidak di salah satu dari kelima sekolah bergensi tersebut. Ada tiga cara untuk mendaftar, yaitu lewat jalur alumni, jalur kerabat dekat, dan jalur umum biasa. Sayangnya, formulir pendaftaran jalur umum hanya tersedia untuk penduduk kota setempat. Sedangkan mereka tinggal di Candi Cok, yang jaraknya jauh dari kelima sekolah tersebut. Maka dari itu, Mita ingin pindah ke sebuah perumahan orang kaya bernama Fasan Fihar. Mengetahui keinginan istrinya, Raj sontak menolak. Rumah mereka dibangun dengan usaha dan kerja kerasnya selama ini. Gak mungkin, hanya demi mendaftarkan Pia ke sekolah nomor satu, Delhi, dia harus meninggalkan rumahnya tersebut. Tapi karena penolakan itu, Mita ngambek semalaman. Raj mencoba merayunya, tapi percuma aja, Mita tetap kekeh ingin mendaftarkan Pia ke sekolah bergensi. Menurut Mita, jika anaknya belajar di sekolah negeri biasa, Pia tidak akan terdidik dengan baik. Apalagi jika anaknya sampai tidak bisa berbahasa Inggris. Bisa-bisa Pia akan merasa minder, dikucilkan, hingga depresi. Melihat Mita mengoceh, Raj sontak berkata, bahwa istrinya itu bukanlah dewa yang bisa memprediksi masa depan anaknya seperti apa. Mita kembali berkata, bahwa bahasa Inggris bisa menunjukkan sebuah strata. Dan cara untuk mempertahankan strata tersebut adalah dengan belajar di sekolah yang tepat. Pada akhirnya, Raj tidak bisa mengabaikan keinginan Mita demi masa depan anaknya. Raj berpamitan dengan kerabat dan tetangganya di Candi Cok sebelum pergi meninggalkan rumah mereka. Singkat cerita, tibalah mereka di rumah baru yang berada di kawasan orang elit. Mita bilang bahwa mulai hari ini dia ingin dipanggil Honey oleh Raj, karena sebutan itu biasa digunakan oleh sepasang suami istri kaya. Esok harinya, Mita langsung membuat pesta perkenalan sebagai penghuni baru di Fasan Fihar, sekaligus guna memperkenalkan Pia pada anak-anak sepantaranya, agar Pia bisa mendapatkan teman baru. Salah satu tetangga mereka bernama Kabir, yang merupakan teman kampus Mita zaman dulu. Di tengah pesta, Pia tiba-tiba menyetel lagu hindi kesukaannya dengan volume keras, ditambah Raj yang menanggapinya dengan tarian. Keduanya menari dan diperhatikan oleh semua tamu dengan tatapan aneh, dan hal tersebut membuat Mita sangat malu, sehingga dia langsung mematikan sekering listrik di rumahnya. Esok harinya, Pia menangis dan mengadu pada Mita bahwa tidak ada yang mau berteman dengannya. Mengetahuinya, Mita langsung menghampiri bocah laki-laki dan bertanya mengapa mereka tidak mau berteman dengan Pia. Si bocah bilang bahwa karena Pia berbahasa hindi, sedangkan ibunya mengharuskannya untuk selalu berbahasa Inggris. Tak lama kemudian, datang si ibu bocah tersebut, dan mulai menghina Pia yang tidak pantas berteman dengan anaknya. Tidak terima anaknya direndahkan seperti itu, Mita semakin bertekad ingin menyekolahkan Pia di sekolah bergensi. Dia juga mengharuskan Pia untuk selalu berbicara menggunakan bahasa Inggris. Pendaftaran sekolah dimulai esok hari. Dari pagi buta, antrian formulir pendaftaran untuk jalur umum sudah sangat panjang. Bahkan setelah berhasil mendaftar, anaknya belum bisa langsung masuk ke sekolah karena akan ada tahap wawancara lebih dulu. Dan wawancara itulah yang menjadi penentunya. Merasa untuk mendaftarkan Pia ke sekolah bergensi sangat susah, Mita akhirnya meminta bantuan kabir yang memiliki kenalan dengan salah satu lembaga konsultan yang bisa membantu para anak baru masuk ke sekolah bergensi. Singkat cerita, bertemulah mereka dengan si konsultan yang langsung menjabarkan kegiatan apa saja yang wajib Pia ikuti demi meningkatkan kualitas pengetahuannya. Bukan hanya Pia, Raj dan Mita pun harus mengikuti pelatihan khusus orang tua murid. Pelatihan tersebut sangat berguna saat sesi wawancara di sekolah nanti. Dan hal pertama yang harus Mita dan Raj lakukan adalah mengisi formulir dan membuat satu paragraf berbahasa Inggris tentang anak mereka. Raj berusaha membuatnya dengan bantuan kamus. Tapi hasilnya malah terlihat aneh dan berlebihan. Akhirnya si konsultan memberitahu kontak kenalannya yang bisa membantu mereka membuatkan paragraf. Keesokan harinya, mereka bertiga akhirnya bertemu dengan si ahli bahasa tersebut. Dan paragraf buatannya terdengar cukup bagus dan masuk akal untuk mendeskripsikan anak kecil seperti Pia. Kini paragraf sudah selesai dan wajib mereka hafalkan agar proses wawancara sekolah berjalan dengan lancar. Step selanjutnya, Raj dan Mita merombak penampilan mereka. Tapi menurut konsultan, penampilan keduanya sangat berlebihan dan cenderung pamer. Sederhana adalah konsep yang tepat untuk keduanya. Maka si konsultan kembali menghubungi kenalannya, seorang perancang busana untuk membantu Raj dan Mita. Step selanjutnya, konsultan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh tim pewawancara sekolah. Setelah semua persiapan wawancara dilakukan, kini hal terakhir yang mereka harus lakukan adalah berdoa sesering mungkin agar anaknya diterima di sekolah bergensi. Singkat cerita, wawancara pun dilakukan. Bukan hanya satu, tapi mereka melakukannya di beberapa sekolah bergensi lain di Delhi. Tapi sepertinya usaha mereka belum membuahkan hasil yang mereka inginkan. Pia ditolak di keempat sekolah bergensi tersebut. Hanya tersisa satu, yaitu Delhi Grammar School. Jika sekolah ini masih juga menolak Pia, Mita pasti akan menjadi sangat putus asa. Raj tiba-tiba bertanya alasan mengapa anaknya bisa ditolak di keempat sekolah tersebut. Si konsultan memberitahu bahwa sekolah-sekolah itu tidak menerima anak yang orang tuanya bekerja di toko. Raj sontak bingung karena alasannya sangat tidak masuk akal. Lagi pula, jika memang alasannya karena status sosial, toko yang Raj miliki adalah fashion studio terbesar di Candi Cok. Bahkan hitungannya, Raj adalah konglomerat di kampung halamannya. Tapi walaupun Raj adalah pebisnis sukses, pendidikannya lah yang menjadi hambatan. Orang tua yang pendidikannya rendah, cenderung memiliki ketidakpedulian dengan tingkat pendidikan anaknya kelak. Mendengar alasan yang sangat tidak masuk akal tersebut, sontak membuat Mita marah. Mana ada orang tua yang tidak mau melihat anaknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Pada akhirnya, pupu sudah harapan Raj dan Mita untuk meminta bantuan si konsultan. Esok harinya, Raj bertemu dengan kawannya, seorang politisi di daerah tersebut, untuk menceritakan masalahnya. Si teman berkata bahwa masuk ke sekolah Delhi Grammar School sangat susah. Bahkan kekayaan Raj tidak bisa membantu. Dulu pernah ada yang mencoba memasukkan anaknya ke sekolah tersebut, menggunakan koneksi Perdana Menteri. Tapi tetap saja gagal. Si kepala sekolah malah merobek surat dari Perdana Menteri tersebut. Merasa sudah kehabisan akal, Raj akhirnya memutuskan untuk mendatangi langsung si kepala sekolah Delhi Grammar School. Tidak lupa dia sudah mempersiapkan uang suap untuk diberikan pada si kepala sekolah. Tapi ternyata, si kepala sekolah anti dengan penyuapan. Menyadari hal itu, Raj pun mengurungkan niatnya. Di rumah, Mita yang sudah terlihat sangat putus asa akhirnya minta kembali ke Candi Cok. Karena percuma saja, mereka tinggal di kawasan elit. Jika Pia nggak bisa bersekolah di tempat bergensi. Tak lama kemudian, datang pengawal butik Raj yang bernama Cotu. Dia datang untuk mengucapkan rasa terima kasihnya pada Raj. Karena anaknya berhasil masuk ke Pakarti School, yang merupakan salah satu dari lima sekolah terbaik incaran Mita. Mendengarnya sontak membuat Raj dan Mita bingung. Kenapa bisa Cotu yang dari kalangan menengah ke bawah, yang pada dasarnya tidak memiliki pendidikan tinggi, anaknya bisa diterima di sekolah bergensi tersebut. Cotu bilang bahwa dia mengikuti pendaftaran lewat jalur rakyat kurang mampu. Masih tidak mengerti dengan penjelasan Cotu, esok harinya Raj mendatangi si konsultan. Si konsultan pun menjelaskan bahwa sebenarnya sekolah-sekolah tersebut menyediakan tempat sebanyak 25% untuk pendaftaran jalur RTE yang dihususkan untuk rakyat kurang mampu. Tiba-tiba si konsultan menyarankan Raj untuk mengikuti jalur RTE sebagai cara terakhir. Tapi Raj ragu, karena tidak sepantasnya orang kaya seperti dia mengambil kesempatan di jalur orang kurang mampu. Si konsultan kembali menjelaskan bahwa sebenarnya jalur tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Karena para calon murid jalur RTE kebanyakan akan berhenti bersekolah di tengah jalan karena tidak bisa bertahan di lingkungan elit. Daripada bangkunya sia-sia, lebih baik Raj mengambilnya sedari awal. Raj cukup membuat surat keterangan miskin dan Pia akan bisa bersekolah di sana. Demi anaknya dan tentu juga sang istri, Raj mencoba bertanya langsung soal pendaftaran lewat jalur RTE. Beruntungnya, di sana Raj bertemu dengan seorang penjual minuman di depan sekolah yang merangkap sebagai calon jalur RTE. Si penjual minuman bilang bahwa Raj hanya cukup membayar uang mukanya aja dan dia tinggal terima beres. Prosesnya, nama Pia akan dimasukkan ke dalam box botol minuman. Lalu kertas nama itu diserahkan pada orang dalam untuk dimasukkan ke dalam mangkuk undian. Merasa yakin akan berhasil, Raj pun menyetujuinya. Si penjual minuman mulai menuliskan nama Pia Batra. Lalu dengan cepat, dia mengarang angka penghasilan tahunan Raj sesuai standarnya orang miskin. Tidak lupa dia menambahkan alamat rumah Raj yang berada di Barat Nagar, sebuah kawasan rakyat miskin. Raj pun pulang untuk memberikan kabar baik tersebut pada Mita. Mita yang mendengarnya otomatis memeluk Raj dengan senang. Tapi naasnya, saat Raj sedang menonton berita, muncul breaking news yang mengabarkan soal penipuan data pendaftaran jalur RTE. Ternyata sebelum Raj, sudah banyak orang kaya yang berusaha berpura-pura menjadi rakyat miskin. Demi memasukkan anaknya ke sekolah bergensi lewat jalur RTE. Sebagai narasumber langsung, si kepala sekolah Delhi Grammar School yang bernama Loda angkat bicara. Bahwa tahun ini, Delhi Grammar School akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon pendaftar. Untuk menyurvei para rakyat miskin yang mengikuti jalur RTE. Jika ditemukan kecurangan, pelaku akan langsung dijebloskan ke penjara. Raj dan Mita yang mengetahuinya sontak panik. Berkas sudah masuk dan tidak bisa ditarik. Mita nggak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika Raj di penjara. Sudah pasti masa depan anaknya akan gelap dan suram. Tiba-tiba, sebuah ide gila terlintas di benak Mita. Bahwa solusi dari semua itu adalah mereka harus berpura-pura menjadi orang miskin. Sebelum itu, malam harinya Raj menghampiri si penjual minuman untuk mengeluhkan berita buruk tersebut. Si penjual minuman enggan disalahkan. Karena sudah 7 tahun lamanya, dia melakukan bisnis tersebut dan tidak pernah ada masalah. Bukan hanya Raj yang kebingungan, kini si penjual minuman sekarang sedang dicari-cari oleh polisi sedelhi. Lalu si penjual minuman berpendapat bahwa ide menjadi orang miskin terdengar cukup bagus. Raj bisa mencari kontrakan kosong di daerah Barat Nagar untuk memulai kehidupannya sebagai orang miskin baru. Maka persiapan pun dimulai. Pertama, mereka membeli pakaian murah yang biasa digunakan oleh rakyat miskin. Lalu keduanya mulai mengabarkan para tetangga bahwa mereka akan berlibur ke Eropa selama satu bulan. Hal itu wajib dilakukan agar tidak muncul pertanyaan aneh soal rumah mereka yang nantinya kosong. Masalahnya, si tetangga mereka meminta untuk memposting foto liburannya di Facebook. Mau tak mau, Raj, Mita, dan Pia harus melakukan sesi foto di studio demi menutupi kebohongan mereka soal liburan di Eropa. Singkat cerita, berangkatlah mereka pagi-pagi buta meninggalkan rumah menuju Barat Nagar, tempat tinggal mereka yang baru di kawasan orang miskin. Setibanya, Mita langsung mengeluh karena lingkungan tersebut bau selokan. Belum lagi tanpa sengaja, dia mengijak otoran sapi, membuatnya sontak berteriak histeris. Raj bilang, Mita harus bersikap layaknya orang miskin sungguhan, sehingga penyamaran mereka tidak akan ketahuan. Setibanya di gang rumah, para tetangga langsung menyambut mereka dengan ramah. Ada yang ingin membantu membawakan tas, bahkan ada yang memberikan ladu pada Pia. Melihatnya, Mita langsung menepuk tangan Pia, melarang si anak mengambil ladu tersebut. Secara tidak sadar, Mita menggunakan bahasa Inggris pada Pia. Para tetangga yang mendengarnya langsung terheran-heran. Raj pun beralasan, bahwa Mita hanya bicara sembarangan tanpa tahu artinya. Melihat sikap Raj dan Mita, para tetangga langsung mencap mereka sebagai orang miskin yang sombong. Mulai detik itu juga, para tetangga malas untuk membantu Raj dan keluarganya, jika suatu saat mereka butuh bantuan. Berali sebentar ke Delhi Grammar School, salah satu guru bernama Mr. Kumar lah yang sebenarnya melaporkan kejadian penipuan tersebut pada pers. Sehingga kini Delhi Grammar School sedang disorot penuh oleh media. Demi menjaga citra sekolah agar tidak terlihat buruk, Mr. Kumar harus bertanggung jawab. Maka dari itu, kepala sekolah Loda memberikan tugas pada Mr. Kumar untuk melakukan survei langsung ke rumah-rumah rakyat miskin yang mendaftar lewat jalur RTI. Kembali ke Raj dan keluarganya, mereka kini sepenuhnya menjalani kehidupan sebagai rakyat miskin. Hanya beralaskan kasur tipis dan satu bantal, keduanya harus tidur berhimpitan. Raj berkata, ternyata kemiskinan bisa mendatangkan keromantisan. Dia jadi bisa tidur berdekatan dengan Mita. Tak lama kemudian, monster pengerat kecil ini membuat satu rumah heboh mendadak di tengah malam yang melelahkan. Kehebohan tidak cukup sampai di situ. Esok paginya, saat Mita sedang sibuk mengupload foto liburan bohongan mereka di Facebook, Raj tiba-tiba berteriak dari dalam toilet karena airnya habis. Saat Mita meminta bantuan tetangga, tidak ada satupun dari mereka yang mau membantu. Karena untuk urusan air, mereka aja kekurangan. Di tengah kebingungan Mita, datanglah seorang pria membawakan air untuknya. Pria tersebut berteriak memberitahu para tetangga bahwa yang pelit air semoga matinya jelek. Karena sudah sewajibnya sesama orang miskin harus saling membantu. Singkat cerita, Raj pun berterima kasih pada pria tersebut. Pria itu bernama Syam Prakas. Lalu Syam memperkenalkan istrinya yang bernama Tulsi dan anak laki-lakinya yang bernama Mohan. Ternyata Syam juga berniat mendaftarkan anaknya ke Delhi Grammar School. Lalu Syam bertanya, saat kedatangan mereka pertama kali ke Barat Nagar, dia mendengar Mita berbahasa Inggris. Karena itu Syam memohon agar Mita mengajari anaknya bahasa Inggris. Tiba-tiba ada seekor nyamuk yang membuat Syam langsung heboh. Karena jika nyamuk tersebut sudah menggigit, mereka bisa terserang penyakit DBD dan cikungunya. Keesokan harinya, Mr. Kumar melakukan survei dadakan ke rumah Raj. Sebelumnya dia sudah menyurvei rumah Syam lebih dulu. Pertama, Mr. Kumar meminta berkas-berkas milik keluarga Raj. Saat Raj memberikannya, tidak sengaja Mr. Kumar memperhatikan tangannya yang sangat mulus. Kecurigaan Mr. Kumar mulai muncul. Dia membandingkan tangan tetangganya Raj yang tidak mulus dan banyak bekas luka akibat pekerjaannya sebagai buruh kasar. Tidak hanya sampai di situ, saat Mr. Kumar masuk ke dalam kamar, dia menemukan Pia sedang menyantap pizza. Belum lagi adanya botol air minum kemasan yang harganya cukup mahal. Kecurigaan Mr. Kumar sontak bertambah, membuat Raj dan Mita hanya bisa tergagap saat Mr. Kumar meminta penjelasan. Tapi semua kecurigaan tersebut dipatahkan oleh Syam saat dia berpendapat bahwa mungkin Raj dan Mita adalah orang miskin baru. Melihat gaya keduanya yang berbeda dari orang miskin pada umumnya. Syam merasa bahwa Raj dan Mita sedang mengalami kebangkrutan hingga mereka berakhir di tempat kumbuh tersebut. Pendapat Syam langsung disetujui oleh keduanya. Mita pun berekting menangis agar terlihat lebih meyakinkan. Mr. Kumar yang akhirnya percaya berkata bahwa sudah saatnya Raj dan Mita merubah pola kehidupan mereka, sesuai apa adanya orang miskin. Tiba-tiba Syam menawarkan diri akan mengajari Raj dan Mita bagaimana caranya hidup ala orang miskin. Katanya, hidup miskin itu adalah seni. Syam terlihat bangga karena mewarisi garis kemiskinan dari keluarganya. Kehidupan keras ala orang miskin pun dimulai. Pagi-pagi buta, Syam dan Raj mengantri bus untuk pergi ke pabrik, tempat Syam bekerja. Keduanya berdesak-desakan, berusaha menerobos kerumunan yang hendak naik bus juga. Setibanya di pabrik, Raj malah membuat kekacauan sehingga produk biskuit mereka hancur dan berantakan. Karena hal itu, Raj dimarahi oleh si bos dan upah hariannya mau tak mau dipotong untuk mengganti biskuit yang rusak. Bukan hanya itu, upah Raj kembali dipotong karena dia sering izin untuk buang air kecil. Di rumah, Tulsi mencoba membantu Mita menyesuaikan diri di lingkungan orang miskin. Saat keduanya sedang mengantri air, mereka disalip oleh ibu barbar yang langsung mengisi embernya. Mita mencoba menegurnya dengan pelan, tapi malah dia yang kena omelan si ibu barbar. Tulsi pun langsung menyuruh Mita untuk melawan ibu barbar tersebut. Jika Mita lemah, maka dia yang kalah. Tanpa banyak berpikir, Mita langsung melakukan apa yang Tulsi suruh. Membuat si ibu barbar sontak menciut takut. Setelah mengantri air, Mita dan Tulsi kini mengantri beras raskin. Melihat si pegawai toko menimbang berasnya tidak benar, Mita kembali menunjukkan keberaniannya untuk menegur si pegawai toko. Tapi yang terjadi, si pegawai malah tersinggung dan toko beras pun ditutup. Karena ulah Mita, semua ibu-ibu menjadi kesal padanya, termasuk Tulsi. Mita bingung, karena dari awal, Tulsi lah yang mengajarkannya bagaimana cara memperjuangkan haknya. Tulsi menjelaskan, si pegawai toko tadi bekerja untuk pemerintah. Jika orang miskin seperti mereka berulah, maka mereka sendiri yang mendapatkan akibatnya. Pada intinya, hari itu adalah hari yang melalahkan buat Raj dan Mita. Mereka banyak membuat ulah. Tapi anehnya, Syam dan Tulsi tetap baik pada mereka. Upah harian Raj dipotong habis karena dia banyak melakukan kesalahan. Tapi Syam yang upahnya tidak seberapa, malah membaginya pada Raj. Syam bilang, seorang ayah nggak boleh pulang dengan tangan kosong. Tulsi pun memberikan setengah dari jatah berasnya, karena khawatir keluarga Raj tidur dengan perut kosong. Kebaikan Syam dan Tulsi justru membuat mereka menjadi semakin akrab. Pia terlihat mulai terbiasa hidup sebagai anak miskin. Saat Pia terjatuh, Mita sontak panik, tapi Tulsi menahannya. Karena jika Mita terus bersikap protektif seperti itu, Pia tidak akan tumbuh menjadi anak mandiri. Berangsur-angsur, sikap Mita mulai berubah. Dia tidak lagi jijik dengan ladu khas kampung, dan malah memberikannya pada Pia. Kehidupan sederhana orang miskin ternyata tidak buruk. Mereka bisa menemukan kebahagiaan kecil dengan cara mereka sendiri. Raj sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya di pabrik, walaupun kadang masih suka membuat ulah di depan si bos. Hingga tibalah hari di mana Mr. Kumar kembali datang ke rumah Raj. Melihat Raj sudah terbiasa hidup ala orang miskin, Mr. Kumar menyetujui berkas pendaftaran Pia. Raj dan Mita senang bukan main mendengarnya. Lalu Mr. Kumar berkata, walaupun uang sekolah anak mereka nantinya gratis, tapi Raj dan Syam harus membayar 24 ribu rupiah untuk kegiatan ekstra kulikuler. Tanpa banyak berpikir, Raj langsung setuju. Tapi tidak untuk Syam. Dia harus bekerja keras untuk mencari 24 ribu rupiah. Melihat Raj setuju untuk membayar saja, sudah membuat Syam dan Tulsi kebingungan. Singkat cerita, malam harinya diam-diam Mita memberikan kartu ATM-nya pada Raj untuk mengambil uang mereka. Tapi saat Raj ingin melakukannya, Syam ternyata diam-diam mengikutinya dan bertanya apa yang ingin Raj lakukan. Bodohnya, Raj malah bilang dia ingin mencuri uang dari ATM agar kedoknya sebagai orang kaya tidak terbongkar. Mengetahui niat jahat Raj, sontak Syam mencegahnya dengan menarik Raj keluar. Melihat Raj begitu keke ingin membayar 24 ribu rupiah tersebut, Syam akhirnya melakukan sesuatu. Dia menabrakan dirinya ke mobil yang tiba-tiba lewat. Uang damai yang diberikan si pemilik mobil, semuanya Syam berikan pada Raj. Tidak satu rupiah pun dia simpan. Walaupun dia yang terluka cukup parah akibat tabrakan tadi. Raj tidak menyangka, Syam rela membahayakan dirinya. Dengan santai, Syam berkata, dia tidak punya harta benda. Selain nyawa, apa lagi yang bisa dia pertaruhkan untuk mendapatkan uang? Hingga akhirnya tibalah waktu pengumuman calon murid-murid baru. Kepala sekolah Loda mulai mengambil undian dan menyebutkan siapa saja yang masuk ke Delhi Grammar School. Ajaibnya, Pia berhasil masuk. Tapi sayangnya, nasib baik belum berpihak pada Mohan. Selesai acara, di luar sekolah Syam menangis. Sambil memeluk si anak, Syam berkata, bahwa anaknya akan ditakdirkan banyak keberuntungan. Beginilah kehidupan rakyat miskin. Baru bahagia sebentar, kesedihan pun datang menyusul. Tapi Syam sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Dalam keadaan seperti itu pun, Syam masih mau merayakan keberhasilan Pia dengan mentraktir mereka semua. Karena Pia sudah berhasil masuk ke Delhi Grammar School, Raj dan Mita memutuskan untuk kembali ke Fasan Fihar. Mereka beralasan, bahwa Raj mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang lebih baik. Mereka pun berpamitan dan pergi meninggalkan Barat Nagar. Beberapa hari setelah kembali ke rumah, Mita memberikan undangan pesta dari tetangga mereka. Tapi Raj malah melempar surat undangan tersebut. Dia sudah muak dengan pesta tidak berguna yang sering para tetangga adakan. Pesta-pesta tersebut bagai permainan untuk menunjukkan kekayaan mereka masing-masing. Apa yang Syam dan keluarganya lakukan untuk mereka masih terbayang di benak Raj? Demi Pia, Syam rela ditabrak mobil. Raj sadar bahwa dia dan Mita telah mencuri kursi Mohan di Delhi Grammar School. Mohanlah yang berhak atas kursi tersebut. Esok harinya, Raj dan Mita berkunjung ke sekolah negeri Barat Nagar untuk memberikan kontribusi dana guna memperbaiki sekolah tersebut. Sekolah itu memang butuh banyak bantuan. Para murid harus belajar hanya beraleskan karpet. Selain itu, toilet mereka juga butuh diperbaiki. Raj ingin menyumbang dana menggunakan nama anonim. Dia ikhlas ingin menyumbang dana demi kebaikan sekolah, bukan untuk dipandang atau dihormati. Mendengarnya, si kepala sekolah takjub. Karena zaman sekarang, sulit menemukan penyumbang anonim seperti Raj. Selain itu, Raj dan Mita juga ingin mensponsori pendidikan untuk salah satu murid di sekolah tersebut. Maka berkelilinglah mereka mencari anak berbakat yang akan Raj dan Mita sponsori. Mereka bertemu dengan salah satu murid bernama Raju yang ternyata bisa berkomunikasi menggunakan berbagai bahasa asing. Di lain kelas, Raj dan Mita takjub melihat pertunjukan seni yang dibuat oleh anak-anak. Melihat semua bakat tersebut, Raj memutuskan untuk mensponsori seluruh murid di sekolah itu. Transaksi pun dilakukan dan sekolah mulai direnovasi. Bahkan seluruh murid membantu membersihkan sekolah mereka. Kini mereka memiliki wastafel untuk mencuci tangan. Penampilan sekolah pun tampak bagus. Buku-buku pelajaran mulai disalurkan. Kini para murid memiliki meja dan kursi yang layak untuk belajar. Berpindah ke rumah Syam, Mohan sedang belajar bahasa Inggris sebagai persiapan agar dia lolos masuk ke sekolah negeri Barat Nagar. Melihat anaknya berusaha keras, membuat Syam dan Tulsi kagung. Esok harinya, setelah Mohan menunjukkan kemampuan berbahasa Inggrisnya pada si kepala sekolah, akhirnya dia resmi masuk ke sekolah yang Raj sponsori. Mengetahui bahwa anaknya akan disekolahkan secara gratis hingga lulus, Syam bertanya siapa orang baik tersebut. Si kepala sekolah lalu memberikan alamat Raj agar Syam bisa berterima kasih secara langsung. Singkat cerita, Syam sudah tiba di rumah Raj. Keduanya saling terkejut saat bertemu. Tapi Syam berpikir, Raj di rumah mewah tersebut sedang bekerja sebagai pembantu. Raj pun tidak membantah apa yang Syam pikirkan tentang dirinya. Agar terlihat lebih meyakinkan, Raj mengambil kain untuk mengepel lantai. Sialnya, kebohongan Raj malah dibongkar oleh si pembantu yang asli. Si pembantu bilang bahwa Raj adalah pemilik rumah besar itu. Mengetahui semua kebohongan Raj, Syam tidak bisa menahan rasa kecewanya. Syam bilang bahwa politisi mencuri makanan dari rakyat miskin. Para pemborong pun mencuri tanah mereka. Dan sekarang, ketika ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, orang kaya seperti Raj juga ingin mencurinya. Ucapan permintaan maaf sepertinya tidak cukup. Syam sudah kehilangan simpatiknya pada Raj. Setelah melakukan kecurangan, lalu dengan mudahnya meminta maaf. Bahkan perbuatan amal Raj sebagai sponsor sekolah negeri barat Nagar tidak bisa menutupi luka di hati Syam. Dengan penuh kekecewaan, Syam meninggalkan rumah Raj untuk pergi mengadu pada kepala sekolah Delhi Grammar School. Raj dan Mita pun langsung menyusulnya. Jika sampai benar Syam nekat melakukannya, Raj dan Mita harus siap menerima hukuman. Tapi ternyata, Syam tidak bisa melakukannya ketika melihat wajah polos Pia yang tidak tahu apa-apa soal perbuatan curang kedua orang tuanya. Syam berkata, bahwa orang sepertinya tidak tahu bagaimana cara mencuri hak orang lain, walaupun sebenarnya mereka ingin melakukannya. Syam sudah menganggap Pia seperti anaknya, dan dia rela jika Pia tetap bersekolah di Delhi Grammar School. Sepeninggal Syam, Raj malah pergi ke ruang kepala sekolah untuk membongkar semuanya. Sepanjang hidupnya, Raj sudah berusaha menjadi suami yang baik bagi Mita. Tapi semua itu akan menjadi sia-sia jika dia gagal menjadi manusia yang baik. Kali ini, Raj akan melakukan sesuai dengan hati nuraninya. Maka masuklah Raj ke ruang kepala sekolah untuk membongkar semua tindakan kecurangannya. Tapi anehnya, kepala sekolah Loda tidak mempermasalahkan hal itu. Si kepala sekolah berpendapat, bahwa menerima Mohan di sekolah itu justru akan membebani si anak kelak. Mohan pasti akan dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya. Jadi lebih baik bangku tersebut Pia yang mendapatkannya. Pada intinya, kepala sekolah Loda tidak akan menerima Mohan, sekalipun Pia mengundurkan diri dari sekolah. Raj tidak peduli, dia akan melakukan apapun agar Mohan bisa bersekolah di tempat itu. Raj pun keluar dari ruangan, dan menemui Mr. Kumar untuk meminta bantuan. Mr. Kumar yang melihat penampilan Raj sebagai orang kaya tampak terkejut. Di satu sisi, kepala sekolah sudah tiba di aula untuk melakukan pembukaan acara penyambutan murid baru. Sementara di belakang panggung, Mr. Kumar membawa murid-murid berbakat seni dari sekolah negeri Barat Nagar untuk ikut tampil di acara tersebut. Si kepala sekolah yang menyadari hal itu sontak kebingungan. Ternyata, penampilan murid-murid sekolah negeri Barat Nagar tidak kalah bagusnya dari murid Delhi Grammar School. Para orang tua murid pun tampak menikmati penampilan mereka. Usai penampilan, Raj naik ke atas panggung untuk memberikan tepuk tangan pada Mohan dan murid sekolah negeri Barat Nagar lainnya. Tapi para penonton hanya terdiam melihatnya. Saat petugas keamanan sekolah datang, Raj mengancamnya agar tidak mendekat. Raj selalu mulai bercerita bahwa dia memiliki mobil dan rumah besar. Tapi bahasa Inggrisnya sangat payah, sehingga seringkali dia ditertawakan. Dan hal itu sangat mempengaruhi istrinya. Mita berusaha keras untuk mengubah gaya hidup mereka agar terlihat lebih elit. Banyak orang tua berpikir, dengan bersekolah di tempat yang bergensi, maka anak mereka nantinya akan menjadi orang hebat. Sampai Raj dan keluarganya rela tinggal di tempat kumuh, berpura-pura menjadi orang miskin untuk mendapatkan bangku di sekolah bergensi. Anaknya kini berhasil mendapatkan bangku dengan cara curang tersebut. Yang seharusnya, bangku itu adalah haknya Mohan. Banyak dari mereka yang berpikir bahwa menerima anak miskin ke sekolah bergensi hanya akan menimbulkan masalah. Si anak miskin ke sekolah memakai pakaian kotor, mencuri, dan mengajak anak lain berkelahi. Tapi setelah melihat penampilan tadi, mereka semua harus mengakui bahwa anak-anak miskin tidak kalah berbakatnya dengan anak orang kaya. Dengan mengakui bahwa anak-anak miskin pantas mendapatkan pendidikan yang bagus, itu bukan memanusiakan si anak-anak miskin tersebut, tapi justru memanusiakan mereka yang mengakui hal itu. Tanpa gadget, anak-anak miskin itu tahu cara untuk bahagia. Di sekolah-sekolah bergensi selalu memperkenalkan kata less is more, sharing is caring, tapi semua itu cuma hafalan kalimat. Di sekolah negeri barat nagar, mereka belajar untuk mengamalkan kata-kata tersebut. Bahkan anaknya, Pia, tahu cara mengamalkan kata tersebut dari Mohan. Loda, dia tidak menggunakan jabatannya dengan baik sebagai kepala sekolah. Dia adalah pebisnis yang mencari keuntungan di segala kesempatan. Dewasa ini, pendidikan sama artinya dengan meraup keuntungan. Melihat semua hal itu, Raj tidak ingin mendidik anaknya menjadi orang yang suka mengambil hak orang lain. Anaknya bisa belajar di mana saja, asalkan bukan di Delhi Grammar School. Dan mulai hari itu, anaknya akan mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Raj pun meminta maaf pada Mita, karena nggak bisa memenuhi keinginannya. Tapi Mita sudah nggak peduli soal itu. Dia justru bangga pada Raj, karena berani bertindak dan membicarakan hal besar seperti itu. Di luar, si kepala sekolah negeri Barat Nagar memuji tindakan Raj. Mita pun berkata, bahwa mulai detik itu, Pia akan bersekolah di sekolah negeri Barat Nagar. Maka Pia pun masuk ke dalam bus, bergabung dengan murid lainnya. Bus pun pergi kembali ke sekolah. Sepeninggal mereka semua, Raj nggak menyangka Mita akan melakukan hal itu. Raj bilang, jika Pia mendapatkan pendidikan di sekolah negeri, kemungkinan anaknya itu akan menjadi seperti dirinya. Mita pun menjawab, dia memang ingin Pia menjadi seperti Raj, rela memperjuangkan hak orang lain. Dan cerita pun selesai. Awalnya sempat bingung, kenapa Loda si kepala sekolah menolak sogokan dari orang tua murid. Tapi di akhir cerita aku paham, bahwa semua itu hanya pencitraan. Orang seperti Loda butuh orang tua murid kaya untuk mensponsori sekolahnya. Jalur pendaftaran untuk kaum miskin pun rasanya seperti gimmick belaka. Karena jika memang sekolah-sekolah bergensi tersebut mau menyediakan bangku sebanyak 25% untuk orang miskin, lalu kenapa Pia ditolak dengan alasan orang tuanya berpendidikan rendah? Bagaimana menurut kalian? Menariknya, film ini mengajarkan kita banyak hal sekaligus menyindir sistem pendidikan di India ataupun di negara lainnya yang masih menerapkan bahwa pendidikan sama artinya dengan meraup keuntungan. Hanya orang-orang berduit yang bisa bersekolah di tempat yang bagus. Aku salut sama orang-orang yang masih mau memberikan pendidikan secara gratis. Dan semoga orang tersebut selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mendidik emang gak mudah, tapi insya Allah, semua perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan pula. Film ini juga menggambarkan bagaimana bentuk kehidupan rakyat miskin, khususnya di India. Mereka harus mengantri air, sikut sana-sikut sini, mengandalkan subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, belum lagi harus melawan penyakit musiman seperti DBD, cikungunya, atau tipes. Walaupun begitu, mereka tetap tahu caranya untuk memanusiakan orang lain. Mereka tetap berbagi dikala mereka kekurangan. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di film selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.